Daftar Mutasi Kejaksaan di Sulawesi Tenggara, Kajari Bau-Bau, Kajari Kolaka, Kajari Konawe Selatan, Kajari Kolaka Utara juga dimutasi. Mutasi tersebut juga termasuk pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Sultra dan Wakajati Sultra yang masing-masing mendapatkan promosi jabatan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara akan dijabat Hendro Dewanto menggantikan Patris Yusrian Jaya. Sementara, posisi Wakajati Sultra akan dijabat Anang Supriyatna yang menggantikan Sugeng Hari Yadi. Selain Kajati, Wakajati, serta sejumlah pejabat Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sultra, sebanyak empat Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Sesulawesi Tenggara juga berganti dalam mutasi Kejaksaan terbaru ini. Mereka yang dimutasi yakni Kajari Bau-Bau, Kajari Kolaka, Kajari Konsel, dan Kajari Kolut. Kegiatan Sertijab, serah terima jabatan, akan ditentukan lebih lanjut dan untuk Eselon II bertempat di Kejaksaan Agung Ri, kata Asisten Bidang Intelijen atau Asintel Kejati Sultra, Ade Hermawan. Eselon III di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, jelas Ade menambahkan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Mei tahun 2024. Berikut selengkapnya daftar mutasi Kejaksaan terbaru di Sulawesi Tenggara tersebut. Pejabat Eselon III Lingkup Kejati Sultra, berdasarkan SK Nomor Kep TV 523, C. 5 per 2024 tanggal 21 Mei tahun 2024, Pejabat Eselon III Lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang dipromosikan antara lain. 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau Kajari Bau-Bau Raja Sakti Harahap, SH dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Ri. Raja Sakti digantikan oleh Fatfuri SH yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Kajari Kolaka B. Indrawan Kuswadi SHMH dipromosikan menjadi asisten perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua. Sementara, Herlina Rauf SHMH yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Konsel, menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka menggantikan Indrawan. 3. Kajari Konsel Kajari Konsel, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kajari Konsel, yang sebelumnya dijabat Herlina digantikan oleh Unang Sutisna SH. Unang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau Kejati Kalteng. 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara D. Henderina Malo SHMH yang sebelumnya menjabat Kajari Kolut dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sika. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara selanjutnya diisi Mirza Erwinsyah SHMH yang sebelumnya menjabat koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejati Sumut. 5. Asisten Pembinaan Kejati Sultra Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang sempat kosong akan diisi Adam Saimima SHMH yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan. Jabatan Asisten Pembinaan Kejati Sultra sebelumnya kosong setelah ditinggal Edi Gede Bujaya Nasa SHMH yang menjadi jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bali. 6. Asisten Perdata dan Tun Kejati Sultra Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Tun, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara diisi oleh M. Zuhri SHMH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pejabat Eselon 2 Lingkup Kejati Sultra Berdasarkan SK Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 21 Mei Tahun 2024, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sultra juga berganti. Berikut selengkapnya. 7. Kajati Sultra Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Patris Yusrian Jaya SHMH dipromosikan menjadi Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung atau Jamintal Kejagung RI. Posisi Kajati Sultra diisi Hendro Dewanto SHMH yang sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pindana khusus Kejaksaan Agung RI. 8. Wakajati Sultra Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Haryadi SHMH dipromosikan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Wakajati Sumbar. Anang Supriyatna SHMH yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pindana khusus Kejaksaan Agung RI selanjutnya menjadi Wakajati Sultra. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya